M. Yunus Wahyudi mendatangi Muhammad Ali Maki pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Dusun Rayut Desa Parijatah Kulon Kecamatan Serono. Kedatangan M. Yunus Wahyudi tersebut minta dukungan pembebasan dirinya, sehingga Muhammad Ali Maki membuatkan surat pernyataan dukungan untuk pembebasan M. Yunus Wahyudi. Dalam surat tersebut yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Ali Maki, Pondok Pesantren Bahrul Hidayah Dusun, Rayut Desa Parijatah Kulon Kecamatan Serono, Banyuwangi, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Banyuwangi. Dengan pertimbangan kemanusiaan, dan sebagai Ketua Nahdlatul Ulama, Banyuwangi, kami memohon, agar warga kami yang bernama M. Yunus Wahyudi, yang saat ini sedang berperkara di pengadilan, agar dapatnya diputus bebas dalam perkaranya. Demikian permohonan ini, kami sampaikan dari lubuk hati paling dalam. Banyuwangi, di mana saya juga orang NO, saya, Bapak saya pengurus NO, saya juga pendiri Pak Garnusa, saat turun di Banyuwangi. Ketika saat ini, saya sebagai orang NO juga ada masalah hukum, saya terima kasih. Secara pribadi, Kusmati sebagai Ketua NO juga mendukung atas dibebaskannya saya. Ini bentuk dukungannya. Atas nama Ormas Besar yang ada di Banyuwangi NO juga mendukung saya. Isnu semuanya mendukung saya, baik Kiai Kiai yang lain mendukung saya juga untuk pembebasan saya, karena ada kriminalisasi hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Saya menerima dari apa yang mereka lakukan. Tetapi Allah maha segalanya, saya orang yang berjuang untuk rakyat Banyuwangi selalu mengkritik kezoliman-kezoliman atau membungkak para koruptor yang ada di Banyuwangi. NO sebagai payung daripada organisasi yang ada di Banyuwangi, saya anggota NO, saya orang NO Tulen, Bapak saya Kiai pengurus NO, dan saya orang NO. Maka tidak salah kalau NO mendukung saya, saya terima kasih kepada Kusmati yang sudah menjadi Ketua NO, mendukung sepenuhnya. Kusmati ini totalitas. Kalau membela orang, tidak tanggung-tanggung. Menurut dia, benar menggoy agomo, benar menggoy undang-undang, maka dia akan siap membela segalanya. Ini harapan saya terima kasih, Kusmati. Saya sendiri, mudah-mudahan Mas Yunus selalu mendapat rahmat dari Allah SWT, dan mudah-mudahan juga surat yang kami layakkan kepada Tua Pengadilan ini, dan darunan digadikan pertimbangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.